Selain berfungsi untuk mempercantik ruangan, berbagai penelitian tentang tanaman hias indoor telah membuktikan juga mampu untuk memperbaiki kesehatan mental. Beberapa tanaman hias indoor diklaim mampu untuk memperbaiki tekanan darah, detak jantung, dan juga menurunkan tingkat stres pada manusia. Dan inilah 5 tanaman hias indoor yang dinilai mampu untuk mempengaruhi kesehatan mental. Pertama, tanaman lavender. Di balik warnanya yang cantik, rupanya lavender ini memiliki daya tarik lain dengan beragam manfaatnya. Salah satunya yaitu kemampuan lavender sebagai bahan untuk menghasilkan aroma terapi. Baunya yang khas itu dinilai mampu mengurangi tingkat stres dan kecemasan seseorang sehingga lebih tenang dan rileks. Selanjutnya, tanaman lidah buaya. Selain dijadikan sebagai obat menyembuh luka, ternyata diklaim juga mampu untuk membersihkan udara di dalam rumah. Hal ini didukung oleh berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Bahwa udara yang bersih akan sangat mempengaruhi risiko gejala cemas. Termasuk juga rasa keinginan untuk menghindar rasa takut dan cenderung khawatir. Ketiga, tanaman lidah mertua. Tanaman lidah mertua ini sering dijadikan sebagai salah satu tanaman hias yang diletakkan dalam atau luar rumah. Lidah mertua ini mampu memberi suasana yang menyejukkan di dalam rumah karena warna deunnya yang hijau. Rupanya, selain memberi sentuhan estetika, lidah mertua juga ternyata mampu meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. Diketahui bahwa tanaman ini mampu menyerap polutan yang dinilai beracun, seperti forma delhida dan toluan yang berpengaruh pada kualitas tidur yang menurun, suasana hati, dan juga tingkat energi. Berikutnya, tanaman English EV. Selain perawatannya yang dinilai cukup mudah, tanaman English EV ini juga masuk dalam kategori tanaman hias indor yang mampu memperbaiki kesehatan mental seseorang. Tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk menghilangkan racun berbahaya yang ada di udara. Sifat pemurnian daun EV mampu menurunkan jamur yang bertebaran di udara. Mampu menghilangkan forma delhida yang berdampak pada mereka yang menderita penyakit asma karena meringankan alergi. Tanaman hias indor yang terakhir adalah tanaman min. Selain digunakan sebagai bahan tambahan untuk melezatkan makanan, berdasar studi di Wilming G-Shoot University, aroma pada daun min ini ternyata juga mampu untuk menurunkan perasaan frustasi dan meningkatkan kesadaran. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang 5 tanaman hias indor yang bisa kamu rawat di rumah. Selain cantik dan dapat memperindah ruanganmu, kesehatan mentalmu pun akan lebih baik dengan adanya tanaman ini. Semoga informasi tadi bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.